Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Di angka dari karya besar S.H.Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Arya Manggada Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-95 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Demikianlah halaman rumah itu menjadi bagaikan diaduk oleh saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh Namun saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh itu telah mengalami kesulitan untuk mengendalikan diri Agar ujung-ujung senjata mereka tidak membunuh lawan-lawan mereka Tetapi mereka memang tidak mempunyai pilihan lain Dalam keadaan yang kawat Maka sikap mereka pun telah terpengaruh pula Karena mereka tentu tidak ingin membiarkan diri mereka sendiri yang harus jatuh menjadi korban Dalam kekalutan itu Maka beberapa orang pemimpin yang ada di ruang dalam telah keluar pula Mereka menuju ke tempat yang berbeda Namun mereka kemudian telah meneriakan perintah agar para pengikut mereka Semuanya mengepung halaman rumah itu Dimulai dengan melekatkan punggung mereka Pada dinjing halaman dan mengiring orang-orang yang memasuki halaman itu Ke halaman yang terbuka di sisi sebelah kiri rumah yang besar itu Kita akan membantai mereka di sana Teriak para pemimpin itu Para pengikutnya itu pun mulai menyadari kebodohan mereka Karena itu Maka mereka pun segera bergerak ke dinding halaman Berdiri berdajar pada jarak yang sama Kemudian dengan apa-apa yang diteriakkan oleh Kiai Minto Kusumo Dari serambi samping yang kemudian disambut sahut-menyahut Mereka bergerak maju Saudara-saudara seperguruan Kiai Gumroh yang ada di halaman itu Mengerti apa yang mereka hadapi Mereka melihat orang-orang yang berlari-larian Menebar mengelilingi halaman rumah itu Mereka pun sadar bahwa orang-orang itu akan menyisir seluruh halaman Untuk menemukan orang-orang yang bersembunyi di halaman rumah itu Karena itu Maka mereka tidak menemukan pilihan lain Mereka harus menghadapi orang-orang yang menebar itu Namun sebenarnya lah bahwa orang-orang dari beberapa perguruan Yang berkumpul di tempat itu menjadi berdebar-debar Mereka melihat beberapa orang pengikut Kiai Minto Kusumo Yang telah menjadi korban Bahkan kawan-kawan mereka yang baru saja keluar dari dalam rumah itu pun Telah banyak yang menjadi korban pula Karena itu ketika apa-apa Kiai Minto Kusumo yang disambung sahut menyahut itu telah menggetarkan seluruh halaman Maka orang-orang yang mengepung halaman itu Mulai melangkah maju dengan senjata yang merunduk Setiap saat mereka siap menghujamkan senjata mereka Tetapi kebun belakang dari rumah yang besar itu Cukup gelap oleh pepohonan dan kerumbul-kerumbul perdu Dengan demikian maka orang-orang yang berjalan menyisir halaman itu Tidak segera melihat di mana lawan mereka bersembunyi Namun ada beberapa orang saudara seperguruan Kiai Gumroh yang mempunyai cara yang sama untuk menghindar Meskipun mereka tidak saling bicara lebih dulu Tiga orang di antara mereka telah memanjat pohon yang cukup besar Di kepun belakang rumah yang besar itu Ternyata gelap malam dan kerumbul-kerumbul perdu Cukup melindungi mereka dari orang-orang yang berjajar melangkah maju Dengan senjata yang merunduk itu Mereka sama sekali tidak melihat bahwa ada orang-orang yang sedang melekat pada dahan pepohonan Tetapi beberapa orang yang lain tidak dapat menghindar lagi Mereka benar-benar telah dikiring ke halaman samping yang terbuka Sementara beberapa orang pemimpin dari berbagai perguruan Telah berada di tempat itu pula Namun dalam badai itu Juragan gula itu pun menyadari bahwa keadaan sudah semakin gawat Karena itu maka semua kekuatan harus dikerahkan Sehingga dengan demikian Maka juragan gula itu menganggap bahwa sudah sampai saatnya Pintu gerbang halaman rumah itu dibuka Dan membiarkan cucu-cucu kiyai gumroh Yang membawa song-song itu masuk ke halaman Dengan demikian maka mereka akan dapat memancing perhatian para pemimpin yang sedang menunggu di halaman samping Sementara orang-orangnya berusaha mengiring saudara-saudara seperguruan kiyai gumroh Yang ada di halaman Karena itu maka sejenak kemudian terdengar suwitan nyaring Suaranya menggetarkan udara di seluruh halaman yang luas itu Suaranya bukan sekedar bunyi yang cukup nyaring Tetapi getarannya telah menerpa isi dada orang-orang yang mendengarnya Orang-orang yang datang dari berbagai perguruan itu memang terkejut mendengar suwitan nyaring itu Rasa-rasanya dada mereka telah dihentak oleh kekuatan yang sangat besar Dengan demikian maka mereka harus mengerahkan daya tahan mereka Untuk menjaga agar mereka tidak mengalami kesulitan pada bagian dalam tuhu mereka Namun suwitan itu bagi kiyai gumroh merupakan isyarat Ia harus membuka pintu gerbang halaman rumah itu Tetapi sebelum kiyai gumroh yang membawa sebatang tombak itu beranjak Maka kipandi pun berdesis Biarlah aku saja yang membuka Kipandi yang bongkok itulah yang kemudian berlari ke pintu gerbang Dua orang penjaga pintu gerbang itu memang sedang kebingungan Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi Mereka hanya mendengar isyarat pertanda bahaya Bahkan kemudian perintah bagi semua orang yang ada di rumah yang besar itu Bahkan ia mendengar para pemimpinya berteriak memberikan apa-apa Ketika mereka melihat orang bongkok berlari-lari menuju pintu gerbang Mereka pun segera bersiaga Demikian kipandi itu mendekat Maka kedua orang itu dengan serta merta telah menyerangnya Namun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi Tiba-tiba saja mereka sudah terpelanting jatuh Kepala mereka seakan-akan telah dipenturkan di tanah Pandangan mata mereka pun menjadi gelap Senjata-senjata mereka terlempar Tanpa mereka ketahui di mana senjata-senjata itu terjatuh Ternyata kedua orang itu pun menjadi pingsan karenanya Karena itulah Maka kipandi pun dengan cepat mengangkat selarak dan membuka pintu gerbang itu Tetapi ternyata beberapa orang yang sedang sibuk di halaman samping dan belakang itu pun Melihat apa yang terjadi Karena itu Maka beberapa orang telah berlari-lari menuju ke pintu gerbang halaman depan Halaman yang terbuka Yang dikira tidak menjadi tempat persembunyian orang-orang yang memasuki halaman rumah yang besar itu Karena itu Maka halaman depan rumah itu agak luput dari perhatian penghuni rumah itu Bahkan mereka pun tidak ingin menyelesaikan pertempuran itu Di halaman depan Tetapi di halaman samping yang juga terbuka Yang tidak mendapat pemeliharaan sebagai mana halaman depan Yang diatur dengan rapi Dan ditanami dengan beberapa pohon bunga Di antara tebaran rumput yang hijau Tetapi meskipun pohon bunga itu terhitung jarang Namun dapat juga dipergunakan untuk bersembunyi kiai gumroh dan kipandi Pintu gerbang yang terbuka itu Memang merupakan isyarat bagi kelima orang yang membawa songsong yang disimpan dengan baik oleh kiai gumroh atas nama perguruannya Karena itu Maka demikian mereka melihat pintu itu terbuka Mereka pun segera berlari masuk pintu gerbang itu Namun demikian mereka masuk Maka mereka segera melihat di pandi tengah menghalau beberapa orang yang menyerangnya Kehadiran kelima orang itu memang mengejutkan Apalagi seorang di antara mereka membawa sebuah songsong yang terbungkus Namun yang masih dapat dilihat kilatan warna kuning keemasan Jika kain yang membungkusnya itu tersingkap Demikian mereka berada di halaman Maka Winnihlah yang telah menarik baju lurik yang dipergunakan menutupi payung itu Tutup itu sudah tidak ada artinya lagi Justru payung itu sengaja ditunjukkan untuk menarik perhatian orang-orang terpenting yang ada di rumah itu Sebenernyalah beberapa orang yang berlari-larian ke halaman depan memang mengejutkan Dan para pemimpin yang sudah berada di serambi menghadap ke halaman samping Yang terbuka untuk menunggu orang-orang yang akan digiring ke halaman itu Apalagi ketika seorang di antara mereka berteriak Mereka berada di halaman depan Lihat songsong itu Beberapa orang pemimpin yang ada di rumah itu memang segera tertarik untuk menyaksikannya Karena itu Maka mereka pun segera bergeser melingkari serambi rumah itu Sebenernyalah mereka melihat songsong kuning gemerlapan memantulkan cahaya oncor yang ada di sudut-sudut halaman dan bahkan di serambi depan Songsong kuning keemasan yang dilingkari warna hijau di tengahnya Melihat songsong itu Maka dia kacar telah menggeram Mereka telah mengantarkannya sendiri Aku harus berterima kasih kepada mereka Mereka benar-benar sombong Desis kiai windu kusumo Tetapi mereka tentu akan menyesal Di sebelah mereka Orang yang disebut panembahan itu berkata Aku akan mengambilnya Juga tombak-tombak yang tentu mereka bawa kemari Kiai kacar mengerutkan dahinya Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu Sementara orang perguruan susuhin angin Justru telah melangkah mendekati sekelompok orang yang membawa dan melindungi songsong itu Tetapi ternyata bukan hanya mereka Beberapa orang yang lain pun telah mengikutinya pula Sementara itu Di halaman belakang telah terjadi keributan Pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi Beberapa orang saudara seperguruan kiai kumroh tidak mampu bersembunyi lebih lama lagi Ketika orang-orang yang mengepung halaman itu bergerak menyisir kebun mengiring mereka ke halaman samping Tetapi orang-orang dari beberapa perguruan yang berkumpul di rumah itu menjadi berdebar-debar Ternyata mereka harus bertempur dengan orang-orang yang berilmu tinggi Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak Namun sulit bagi mereka untuk dapat bertahan Dalam kekalutan pertempuran itu Maka saudara-saudara seperguruan kiai kumroh yang memanjat pohon telah berloncatan turun Mereka justru telah berada di belakang kepungan Ketika mereka menyerang dari belakang Maka orang-orang yang berusaha mengiring saudara-saudara seperguruan kiai kumroh itu terkejut Sehingga dengan demikian Maka kepungan mereka pun telah terkoyak Sementara itu Beberapa orang saudara seperguruan kiai kumroh yang sudah berada di longkangan dalam Serta bahkan memasuki pintu butulan Terkejut ketika mendengar jerit beberapa orang perempuan Ternyata mereka telah tersesat memasuki satu ruang yang berisi beberapa orang perempuan Yang beberapa diantaranya sedang mabuk Ketika kawannya menjerit ketakutan Melihat kehadiran saudara seperguruan kiai kumroh Perempuan yang mabuk itu justru tertawa berkepanjangan Saudara seperguruan kiai kumroh itu telah keluar Terlaki dari ruangan itu Dengan hati-hati Seorang diantaranya menyusup ke ruang yang lain Namun rumah itu seakan-akan telah menjadi kosong Bahkan ketika ia memasuki ruang tengah Maka yang dicumpainya adalah Butoh Ijo Yang juga sedang termangu-mangu Mereka telah pergi keluar Desis Butoh Ijo Keduanya pun kemudian telah memasuki ruangan-ruangan yang lain Dan mencari jalan Untuk menuju ke pintu peringkitan Ternyata pintu peringkitan meskipun sudah ditutup Tetapi tidak diselarak Dengan demikian mereka membuka pintu Maka mereka melihat apa yang terjadi di halaman depan yang terbuka Sejenak kedua orang saudara seperguruan kiai kumroh Yang ada di peringkitan itu menjadi tegang Mereka melihat beberapa orang yang tentu berilmu tinggi Sedang melintasi halaman depan Tentu mereka para pemimpin Dari perguruan-perguruan yang berkumpul di sini Desis Butoh Ijo Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bertanya kawannya Aku ingin beristirahat di sini Berkata Butoh Ijo Gila Kau biarkan saudara-saudara kita bertempur Sementara kau akan tidur di lincak itu Geram kawannya Aku sudah bertempur Kiai kumroh tentu sejak tadi bersembunyi di sana Jawab Butoh Ijo Tetapi Bukan karena kiai kumroh malas Bukankah menurut kesepakatan kita Kiai kumroh memang harus menunggu di halaman depan Sehingga terdengar isyarat untuk membuka pintu gerbang Butoh Ijo tidak menjawab Tetapi ia melangkah melintasi pendopo menuju ke tangga yang menghadap ke halaman depan Saudara seperguru wanya itu pun Telah mengikutinya pula di belakangnya Sesaat mereka berdua berdiri termangu-mangu di pendopo Namun mereka kemudian mendengar keributan terjadi di halaman samping yang terbuka Apa yang terjadi? Desis Butoh Ijo Pertempuran di halaman samping Jawab saudara seperguru wanya itu Butoh Ijo itu termangu-mangu Namun sambil memandang ke halaman depan Ia bertanya Kita akan pergi kemana? Kita turun ke halaman depan Nampaknya orang-orang yang berilmu tinggi itu Akan berkumpul di sana Justru setelah payung itu dibawa masuk Bukankah kiai kumroh sengaja memancing para pemimpin dari berbagai perguruan itu untuk datang ke sana? Apakah saudara-saudara kita Tidak akan mengalami kesulitan Untuk melawan orang-orang yang terlalu banyak itu? Mudah-mudahan tidak Namun yang harus tampil ke halaman itu adalah Kipraworo dan istrinya Juragan gula yang kikir itu Dan kiai kumroh sendiri Bukankah pusaka-pusaka itu di tangan mereka? Tetapi Juragan gula itu tidak kikir Jawab Butoh Ijo Menurut pendapatku Ia tidak pernah menunda pembayaran gula yang diserahkan kepadanya Tetapi ia membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga yang mahal Itu termasuk satu keahlian Jawab Butoh Ijo Namun saudara seperguru wanya itu bergesis Mereka hampir mulai Kita tidak bisa berlama-lama disini Butoh Ijo Butoh Ijo itu termangu-mangu sejenak Dahinya nampak berkerut Ia belum melihat Juragan gula Kipraworo dan istrinya di halaman depan Sementara para pemimpin dari perguruan-perguruan yang ada di rumah itu Sudah mendekati mereka yang membawa songsong Setelah mereka memasuki rekel halaman yang telah terbuka Dalam pada itu Orang yang disebut penembahan yang ada di antara mereka Yang mendekati songsong sudah berada di halaman itu Tidak segera melihat orang bongkok yang nampaknya dengan sengaja berdiri di belakang Dari sekelompok orang yang membawa dan yang harus melindungi songsong itu Beberapa langkah kemudian orang-orang berilmu tinggi itu berhenti Penembahan adalah orang yang paling berpengaruh di antara para pemimpin perguruan yang ada di rumah itulah yang bertanya Siapakah yang memerintahkan kalian Datang untuk menyerahkan songsong itu kemari Yang menjawab adalah salah seorang saudara seperguruan Kiyai Gumroh Kami datang tidak untuk menyerahkan songsong ini Kami datang karena kami tidak dapat menahan diri lagi Oleh tingkah laku kalian yang sangat menyakitkan itu Bagi kami lebih baik kami datang kemari Untuk membuat penyelesaian secara tuntas Daripada kami harus selalu menunggu dengan gelisah Karena kalian ingin merebut pusaka-pusaka kami Siapakah kau? Bertanya panembahan Aku bukan siapa-siapa Bertanyalah kepada Kiyai Kacar Panembahan itu memang berpaling kepada Kiyai Kacar Sementara Kiyai Kacar melangkah maju sambil berjesis Kau cecurut kecil Dimana Gumroh? Aku ingin membuat penyelesaian yang tuntas Akulah yang berwenang menyimpan pusaka-pusaka itu Bukan Gumroh Namun para pemimpin perguruan yang berkumpul di rumah itu terkejut Ketika mendengar jawaban dari balik segerumbul pohon soka yang sedang berbunga itu Kiyai Gumroh lah yang kemudian melangkah mendekat dengan membawa tombak pusakanya sambil berkata Sudah lama aku menunggu kesempatan untuk bertemu denganmu Kiyai Kacar Gumroh Gumam Kiyai Kacar Aku ingin mengucapkan terima kasih Bahwa kau sempat memberitahukan kepada aku Lewat salah seorang pengikutmu Bahwa besok rumahku akan didatangi oleh Kiyai Windu Kusumo Dan orang-orang berilmu tinggi yang lain Setan Keram pemimpin perguruan susuhing angin Jadi kau kah yang telah berkhianat Wajah-wajah itu menjadi tegang Namun panembahan itu tertawa Katanya Kau percaya akan kata-katanya Satu usaha untuk membuat kita saling curiga Tetapi bukankah masuk akal Bila Kiyai Kacar berkhianat Bukankah ia berasal dari perguruan yang sama dengan orang-orang yang menyimpan pusaka-pusaka itu Jawab pemimpin perguruan susuhing angin Kau memang gila Keram Kiyai Kacar Itu adalah salah satu sifat licik Kiyai Gumroh Aku memang mengenal orang itu sejak lama Aku memang saudara seperguruan Karena itu aku tahu Bagaimana ia berusaha membenturkan kekuatan kita masing-masing Tetapi Kiyai Gumroh tertawa Katanya Hehehehehe Maaf Kiyai Kacar Aku terlalu tergesa-gesa mengucapkan terima kasih kepadamu Meskipun aku tahu Bahwa pemberitahuanmu itu Termasuk usahamu untuk menjebak aku Diam! Bentak Kiyai Kacar Tetapi apapun yang sudah kau katakan Sekarang kau datang membawa pusaka-pusaka itu Jadi kau ingin menyerahkannya Serahkan segera sebelum terjadi sesuatu Kau tentu tahu Bahwa bukan itu maksudku Jawab Kiyai Gumroh Aku datang justru untuk mempertahankannya Cukup! Itu satu permainan yang buruk Kami tidak akan membiarkan pengkhianatan itu terjadi Di belakang Orang-orang kami sudah banyak yang menjadi korban Teriak pemimpin perguruan susuhing angin Bukan hanya terlalu banyak Kiyai Gumroh menyerahkan Pada saatnya nanti Maka semua orang yang tidak menyerah akan mati Termasuk kalian Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini Pemimpin perguruan susuhing angin itu masih berteriak Namun panembahan itulah yang menjawab lantang Suaranya tiba-tiba saja telah menggelegar Menggetarkan setiap jantung Hanya orang dungu yang percaya Ikauan Kiyai Gumroh Aku tidak percaya Aku tidak pernah menganggap Kiyai Kajar berkhianat kepada kita Pemimpin perguruan susuhing angin itu termangu-mangu sejenak Namun ia menyadari Bahwa panembahan itu sudah marah Karena itu maka ia tidak menyahut lagi Baru kemudian dengan lantang panembahan itu berbicara Sementara getaran suaranya Masih saja memukul isi dada Sekarang tugas kita menyelesaikan mereka Aku justru merasa bersyukur Bahwa mereka telah datang untuk menyerahkan pusaka-pusaka itu Purnama tinggal beberapa hari lagi Tetapi disini banyak terdapat jantung segar yang masih ada di dalam dada Karena itu Maka aku akan mencuci tombak itu dengan darah yang masih mengalir di jantung yang masih tergantung Jantung pada tangkainya Tetapi Kiyai Gumroh pun bertanya Dari mana kau tahu Bahwa sebelum Purnama Tombak ini harus dicuci dengan darah yang masih mengalir di dalam jantung Pertanyaanmu aneh Kiyai Seharusnya kau tahu akan hal itu Kiyai kacar juga mengetahuinya Semua orang pun juga mengetahuinya Jawab panembahan Tetapi justru aku tidak mengetahuinya Bagiku tombak ini adalah tombak sewajarnya Tetapi karena landianya dibuat dari bahan yang mahal Serta riwayat dari tombak ini yang mempunyai arti khusus bagi perguruan kami Maka kami akan mempertahankannya dengan segala kemampuan yang ada pada kami Panembahan itu tertawa Katanya Betapa dungunya kau Kiyai Kau sia-siakan tuah yang ada di dalam tombak itu Karena itu Serahkan tombak itu kepada aku Aku juga berhak atas tombak itu Geram Kiyai kacar Kiyai gumroh tertawa pula Katanya Aku tahu Bahwa kita yang berada di sini Akan saling memperbutkan tiga batang tombak Yang disimpan oleh perguruan kami Serta song-song yang kuning keemasan itu Yang penting bagi kalian Apakah tuah pusaka-pusaka itu Atau emas dan permata yang terdapat pada pusaka-pusaka itu Atau barangkali kedua-duanya Persetan gumroh Teriak Kiyai kacar Serahkan tombak itu kepada kami Dan kalian Akan berkelahi memperbutkannya Bertanya Kiyai gumroh Ada empat batang pusaka yang akan kami ambil dari kalian Berkata Kiyai Windu Kusumo Persoalan di antara kami kemudian Bukan urusanmu Tetapi kau tidak akan dapat membenturkan kepentingan kami satu dengan yang lain Usahamu untuk mengadu tombak itu tidak akan berarti Sangat menarik Jawab Kiyai Gumroh Tetapi baiklah Meskipun aku tidak sependapat dengan pendapat kalian Bahwa pusaka itu harus dicuci dengan darah yang masih mengalir di jantung Namun jika kalian memaksanya Maka benar-benar aku akan melakukannya Mencuci tombak ini Panembahan itulah yang tertawa Katanya Kau kira Kau merasa seorang yang mumpuni dalam ilmu kanurakan Baiklah Kita akan membuktikannya Apakah kau mampu mempertahankan dalam waktu yang singkat Ingat Aku akan mengambilnya Jantungmu menurut pendapatku Adalah jantung yang paling baik untuk mencucinya Namun panembahan itu terkejut Ia melihat seseorang yang ada di belakang mereka yang membawa dan siap melindungi songsong itu bergerak Dan melangkah maju sambil berkata Tidak semudah itu lepdogati Panembahan itu mengerutkan dahinya Dipandanginya orang itu tajam-tajam Namun kemudian dia mengeram Kau bongkok buruk Aku sudah mengira Bahwa kau akan melibatkan diri Cerita tentang harimau jadi-jadian itu Telah memastikan bahwa kau akan hadir dalam persoalan ini Aku menunggumu panembahan lepdogati Sejak kau lolos dari tangan kuci sarangmu itu Maka aku telah mengembara untuk dapat menemukanmu Seharusnya kau menyadari keadaan kirimu Kau bongkok Buruk dan dungu Untuk apa kau mencari-cari aku Sementara kau tidak mampu berbuat apa-apa atasku Bertanya panembahan Sekarang kita buktikan Apakah kau dapat berbuat apa-apa atau tidak Jawab Kipandi Wajah panembahan itu menjadi tegang Sekali-sekali dipandanginya Kiai Gumroh Yang membawa satu di antara tombak-tombak pusaka yang dicarinya Namun ia sadar bahwa ia tidak dapat mengapekan kehadiran orang bongkok itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Arya Manggada pada episode berikutnya Sampai jumpa Baah Tidak 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 Terima kasih.